Pemirsa usai viralnya video pemalakan Tanah Abang sejumlah petugas berjaga di beberapa titik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya punggutan liar di Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang kembali dijaga oleh sejumlah petugas diantaranya petugas dinas perhubungan dan juga petugas TATPOPP. Ini dilakukan guna untuk mengantisipasi nantinya Pasar Tanah Abang ini dapat melakukan aktivitas dengan keadaan yang kondusif dan juga aman bagi para pengunjung. Ini dilakukan juga karena sempat viralnya video yang menunjukkan aksi pemalakan dari preman kepada sejumlah kendaraan di Pasar Tanah Abang ini yang dimana mereka ini meminta uang dengan modus berpura-pura menjadi tukang parkir. Namun saat ini pun Pasar Tanah Abang ini masih kembali kondusif dan Anda bisa lihat bahwa lalu lintas saat ini pun terlihat cukup landai. Ini karena adanya penjagaan dari sejumlah petugas termasuk dinas perhubungan yang memastikan tidak adanya pemukutan liar dari oknum-oknum seperti preman yang sudah tertangkap beberapa waktu lalu. Namun saya penasaran, ingin mengetahui bahwa seperti apakah pendapat dari masyarakat yang ada di Tanah Abang ini apakah mereka cukup khawatir dengan ada video tersebut? Permisi Ibu, boleh sebentar kita berbincang. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Bu Winingsi. Bu Winingsi, sempat ada viral video terkait pemalakan di Pasar Tanah Abang. Sebagai pengunjung khawatir nggak sih? Kurang tahu sih Bang, soalnya saya juga pengunjung juga. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian tersebut sebagai pengunjung ini sempat ada rasa was-was atau seperti apa nggak? Mungkin ada juga sih Bang. Ibu cukup sering nggak sih ini? Cuma ini hari ini aja. Lalu selama ini mengetahui kondisi Pasar Tanah Abang apakah cukup aman atau seperti apa Ibu? Aman dong. Cukup aman. Sebagai pengunjung nih Ibu, ada nggak sih harapan kepada para petugas mungkin agar nanti bisa belanja lebih aman lagi? Pasti Bang, pasti kalau disini kan harus mengharapkan aman belanja kita kan, kalau belanja kita kan tenang gitu Bang. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat berbelanja kembali Ibu. Oke. Seperti itulah tanggapan dari para pengunjung, walaupun mereka memiliki perasaan was-was, namun mereka tetap percaya diri untuk datang ke Pasar Tanah Abang ini untuk melakukan aktivitas berbelanjanya. Ketika demikian, mereka juga berharap kepada sejumlah petugas yang berwenang dalam hal ini, ini dapat melindungi mereka untuk memastikan nantinya kejadian serupa tidak dapat terulang lagi. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Dias Riawan, Anyus melaporkan.